Pantai Labuan Bajo, Kabupaten Manggerai Barat Nusa Tenggara Timur, memiliki daya pikat tersendiri bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, karena pemandangan menawan dihiasi pulau-pulau kecil dan deretan kapal penisi maupun perahu nelayan. Tak heran Labuan Bajo dipilih sebagai tempat pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN tahun 2023, yang berlangsung pekan kemarin dengan menghadirkan 11 kepala negara. Lokasi utama tempat KTT ASEAN tahun 2023 merupakan sebuah hotel bintang 5 yang terletak persis di tepi pantai Labuan Bajo. Latar belakang pemandangan pantai Labuan Bajo dihiasi deretan kapal-kapal penisi, menjadi keindahan dan keunikan tersendiri bagi para tamu negara selama perhelatan KTT ke-42 ASEAN. Para pengelola kapal penisi mengaku bangga bisa turut ambil bagian dalam kegiatan internasional dengan menjadikan kapal mereka sebagai latar belakang tempat kegiatan utama KTT ASEAN di Labuan Bajo. Kami terima kasih sekali karena buat kami ini satu hal yang luar biasa. Ini satu event internasional ya, kalau kita tahu ini event internasional, kemudian kami bisa ambil bagian di dalam situ, kemudian kami bisa feedbacknya buat kami yang pasti adalah tentunya semua orang bisa jadi kenal kami, semua orang bisa jadi tahu ada adisri seperti itu. Tapi sebenarnya sih buat kami hal utama adalah kami bangga kami bisa ada di sini, kami bisa mensupport KTT, berharap bahwa ke depannya ini akan menjadikan sesuatu yang lebih baik buat Labuan Bajo terutama untuk sektor pariwisata, wisata lautnya. Dengan KTT ASEAN yang melibatkan pelaku pariwisata, diharapkan ke depan Labuan Bajo semakin sering dipilih sebagai tempat kegiatan internasional, sehingga makin bermanfaat bagi sektor pariwisata. Terima kasih. Terima kasih.